Dua unit sepeda motor terlibat kecelakaan tepat di depan gereja GKI di jalur 2 Jalan Jentral Sudirman, Kelurahan Metro, Kecepatan Metro Pusat, sekira pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, Rabu 15 Juni 2022. Kecelakaan bermula saat Honda Supra X 125 dengan nomor polisi B6081ERW yang dikemudikan Sumari Hadi Ismanto, 54 tahun, memutar balik dari arah Lampu Merah. Namun dari arah berlawanan melaju sepeda motor SEMES dengan nomor polisi BE2906FM yang dikemudikan Eko Afrianto, 19 tahun, hingga keduanya terlibat kecelakaan. Kandit Lakalantas Polres Metro Aibtu Suwarno menjelaskan korban Eko Afrianto warga Jalan Pisang RT35 RW11, Kelurahan Yosomulio, Kecepatan Metro Pusat, meninggal dunia setelah mengalami benturan keras di bagian kepala. Sumari Hadi Ismanto datang dari arah Jalan Satu Makan Satu Saleh, mudah-mudahan memutar melalui jalur lutar berdepan gereja GKI. Pada saat setelah memutar, jalur GKI dari arah Lampu Merah Rasit Wahyu datang sepeda motor SEMES dengan kecepatan tinggi yang dikemudikan oleh Eko Albianto. Sehingga perjalanan keserakaan tersebut yang mengakibatkan Eko Pengandara Sunyuk Ismes atas nama Eko Albianto meninggal dunia di tempat kejadian. Kalau menurut saksi kecepatan yang cukup tinggi, kemudian pada saat terjatuh helm terlepas hingga kepalanya membentur trotoar. Jadi luka berat di bagian kepala yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara Sumari Hadi Ismanto, warga Jalan Sedap Malam RT19 RW4, Ganjar Asri, Metro Barat, menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut terjadi setelah ia menjalani rutinitas seperti biasa mengantarkan istri mengajar. Kasus kecelakaan ini dalam pemeriksaan unit lakalantas Polres Metro. Dari Metro, Yoyo WD melaporkan.